Terima kasih Iya, ini Mama sayang Mama 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 Minta Tolong 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 Tapi istrinya udah tahu ya? Betul istrinya tahu Tapi ayah yakin Persoalan ini akan terus berlanjut Kalau istrinya tahu Kamu tengah hamil anak Sony Ayah, tapi saya gak hamil Fitnah apalagi nih pak Tidak pernah sedikit pun saya berlaku kurang ajar pada Layla Kau jangan berkelit di depan keluargamu Macam mana pun juga Menyimpen bau busuk suatu saat akan tercium juga Ada apa ini pak? Apa yang kan sih? Bagus Akhirnya seluruh keluarga kau berkumpul disini Supaya mereka tahu Kau sudah mengfamili anak saya Bapak Bapak sekarang sudah benar-benar kurang ajar Pertama bapak tekan saya Sekarang bapak merusak lagi keluarga saya Sekarang saya bilang balak keluar Keluar Saya tidak akan pergi dari tempat ini Tanpa kau Baiklah Baiklah Kalau hari ini saya gagal membawa kau kepada Layla Besok saya akan datang lagi Bila besok saya gagal lagi Besok besok dan besoknya saya akan datang lagi Sampai saya berhasil membawa kau kepada Layla Silahkan Perlu kau ucapkan baik-baik Saya akan menyakiti seluruh keluarga kau Termasuk anak perempuanmu Supaya kamu tahu Bagaimana sakitnya hati seorang ayah Bila anak perempuan jadi sakit orang Permisi 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 Ma, biar Papa jelasin sama Mama Tidak ada yang belum dijelasin Sekarang Mama baru taruh Ternyata apa yang Papa jelasin kemarin itu semua bohong Ini fitnah, Ma Papa masih mau bilang ini fitnah Yang mau Papa taruh hanya kalau Papa beri anak sama Mama Son Kalau dia datang dari Kalimantan Hanya untuk membawa kamu kepada anaknya Mami yakin Son Dia gak main-main Ancamannya gak main-main Son Ayahnya Layla memang bukan tukang gertang Dia berat mencoba menembak kepala saya Apa? Jadi gimana menurut Mami Saya khawatir sama Melati dan Delima Aduh Son Aduh Son Kita pindah sekarang juga dari sini Son Pindah sekarang juga Kita cari rumah yang bisa kita pindah hari ini juga Yang bisa kita tempatkan hari ini juga Sekarang juga Son Pindah Kita gak setuju, Ma Kita? Ini demi anak-anak tak Demi anak-anak Ini bukan baik buat anak-anak, Ma Tapi baik buat dia Karena dia bisa terbebas dari seluruh tuduhannya Bisa Ma Waduh-aduh Mama Demi Allah Papa berkata yang sebenarnya benarnya Mama udah gak percaya lagi Lalu dengan cara apa lagi supaya Papa bisa meyakinkan Mama Papa harus janji Kalau memang semua yang dituduhkan itu benar Papa harus rela Memberikan seluruh kekayaan Papa untuk kelima Kenapa? Papa takut? Papa takut kalau tuduhan itu semua benar? Apa janji? Baik, Papa janji Kalau dia masuk sekolah tetap harus ada strategi ini ya Tapi ibu Gojang kan tidak dihukum kan bu Dia gak masuk itu bu Karena bantuin orang tuanya Jualan kormat aja Ikut membantu meringankan beban orang tua Itu suatu hal yang sangat baik Tapi sekolah tidak boleh ditinggalkan Gojang tidak akan ibu hukum Tetapi dia harus ibu peringatkan Seharusnya kita membantu Gojang kan bu Ah si Gojang kan jualan kormat Cuma supaya keluarga bisa ikut lebaran Tetapi Gari Kita harus menolong mereka Saudara-saudara kita Yang tidak mampu Itu kewajiban kita Apalagi di bulan Ramadan ini Allah pasti akan menggadakan Kebahagiaan kita Tapi ibu Gojang itu bukan saudara saya Sumpah ibu gak ada hubungan apa-apa Rilontong sama Gojang saya Kita semua bersaudara re Bukan hanya teman Walaupun Bukan saudara kandung Benar apa kata Melati Kita semua saudara Kita jangan saling bermusuhan Setiap ada perselisihan Kita harus selesaikan dengan baik Dan saling memaafkan Begitu arek Iya bu Sekarang mumpung masih ada waktu sirahat Lebih baik kalian kemusola Iya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Seharusnya Seharusnya Sejak awal sudah saya selesaikan Masalah Layla dan ayahnya Sehingga tidak jadi parah begini Tapi Mami minta maaf ya Sebagai orang tua kalian Apa kamu benar Tidak berbuat seperti apa yang dikatakan Sama ayah Layla itu Astagfirullah Mami Mudah-mudahan fitnah ini Cepat selesai ya Allah Ya udah Mami percaya kok Gak usah terlalu dipikirin Sekolah itu penting Untung masa depan kamu juga Bola sebulan kan juga gak apa-apa Jalankan sebulan Sehari aja rugi Iya juga Umur setelah sekolah jam Bener kata mereka semua Are Gimana kok kita bantu gojang Itu sih masalah kecil deh Nanti are lontong bantu Nanti are lontong-lontong borong semuanya Mako rumahnya punya Jang gojang tak iya Wah hebat Bener-bener hebat Anak tukang sate so kaya Ya So kaya Ngerti Lima Kita gak boleh ngomong seperti itu Oh diem aja deh Emang kenyataannya begitu kan So kaya Taya bukan anak cukang sate Taya Biar saya anak orang miskin Tapi gini-gini Taya kalau mau sekolah Pasti pakai mobil Taya Biarpun mobilnya butut Coba kamu Mana? Nggak pakai mobil Taya Jangankan mobil Telepon aja masih Tuk 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 Alias telepon umum Lebih kaya kita Biar pemiskin Tapi kaya hati Ya gak Tuk M…. Jangan ketawa Jadi Tuluh Tuk Tiba hahahaha Rek, bentar ya Rek, mau borong kurma aku tenang saja nanti saya rong borong nih semua kurma kamu itu aku jadi ingat hantu mobil Rek dia kan kurung di botol iya, Kak Selma juga lagi cari mobil nah hilang Taya makanya sekarang dia sedang putus asa Taya emm, gimana kalau kita nolong hantu itu? keduangan ya? aku ikut ya sudah kamu boleh ikut daya menerti kamu giliran yang ngadapin hantu nya biasa ya yang lari Taya kadasar penakut kadasar gendut kending bisa lari Are, jangan begitu oh bisa asap pipa begini Taya eh ini gimana sih Rek, sudah tahu nih hutan kalau merame, dipasar aja udah jangan berdebat, disini kita harus hati-hati tapi kalau sudah sampai sana sebaiknya area aja yang masuk kalau nana sekirnya gak ada, harus kita tahu kita luar, 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 luar... Anak! tuh, tuh... Terima kasih. 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 Adan! Agak kaya dulu lagi! Mama suram! Lima? Mama pilih kasi! Mama pilih kasi, Lima! Mama suram! Mama suram! Lima! Mau kemana kamu? Biar saja mereka pergi ke kamar Melati. Dan sama itu Sony kan lebih dekat sama Delima. Kita gak rela kalau sampai Sony mempengaruhi yang buruk-buruk sama Delima. Kita gak rela, Mama. Kita gak mau kalau dia lebih berpihak sama Pemba Triarimani. Kita ibu kandungnya sendiri. Ya udah, Mami punya ide. Ayo kita ke kamar kamu. Ayo! 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 Delima! Mama itu benar. Beli mobil itu gak mudah. Bukan kaya beli boneka. Kita pergi, kita pilih, kita bayar, terus kita bawa pulang. Kalau emang apa yang Mama bilang itu betul? Apa Bapak juga pingin nampar Delima? Nampar, Pak! Delima ikhlas! Biar Delima tahu. Kalau Papa sama Mama itu udah gak sayang sama Delima. Udah gak sayang sama Delima, Pak! Sayang, Mama nampar kamu karena Mama lagi pusing mikir masa depan kamu dan Melati. Delima, apa kata Papa itu benar? Kasihan Mama. Mama. Mama bikinin kita, sedangkan kita bikin Mama tambah pusing. Makanya orang tua marah itu bukan marah yang sesungguhnya. Papa. Papa janji. Sebentar lagi, kalian akan pulang dan pergi. Akan diantar dan jemput pakai mobil, Papa. Apa? Pulang sama pergi diantar mobil. Papa bayangin dong, Pak! Beli HP aja enggak! Belum! Lagi beli mobil, Papa. Papa bayangin, Papa pikir! Untuk anak gadis, Papa yang cantik-cantik ini akan Papa berikan yang terbaik. Yang Papa bisa. Kamu harus bisa mengawasai keadaan, Tak. Dan kamu tidak boleh terpengaruh dengan persoalan Sony sama Layla. Dan kita harus tetap berusaha untuk melenyapkan Melati di dunia ini untuk selamanya. Iya, Mam. Sejak kemunculan bapaknya Layla tadi. Itu semua udah buat kita lepas kendali. Tapi menurut Mami, sekarang baiknya gimana ya? Masuk! Ma! Lihat nih. Delima mau menunjukkan betapa dewasanya dia. Ma! Delima, minta maaf ya, Ma. Eh! Cepet! Cepet! Ayo sana sayang. Aduh! 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 Cepet! Aduh! Kaya. Kamu mengertikan sayang. Kamu memaafin Mama kan? Aduh! 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 Bapak yang gila kaya gini, pakai di sapa segala. Jalan-jalan dia ini pengen ngambil wajah jalan kita lagi. Om bukan orang gila. Om orang baik-baik. Hehehe. Hehehe. Oh! Jadi kamu yang nama Melati. Hehehe. Pak, Bapak dari mana ya, Pak? Om orang dari seberang. Oh, baru ya. Hehehe. Potato! Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa, emang gak apa-apa? Mulai sekarang, kalian harus berhati-hati. Jangan gampang percaya sama orang yang kalian belum kenal. Tukar gak, Melati? Lima juga bilang apa? Ngeyel sih! Iya. Pa, mati kasihan sama orangnya tuh. Bapak tadi kayak kebingungan. Iya, tapi kan kita gak tau orang itu baik apa jahat. Jadi mulai sekarang hati-hati ya. Iya, Pa. Kita pergi dulu ya, Pa. Gak usah, Papa aja yang kanter. Ya. Umat, gila ya. Kenapa lu gak ngasih tau gue kalau si Salma suka sama gue? Ah, lu hanya aja yang telat, Men. Lu kan bilang sendiri kalau misalkan lu sekarang-sekarang ini gak mau pacaran, Men. Ya, taunya lu ngejar-ngejar si Intan, Men. Ah, muna lo, Men. Soalnya gue ngeliat cewek paling cantik keluar dalam cuma tuh dia. Sekarang gimana masalah gue sama si Intan? Kalau misalkan dia di sekolah keliatan bermusan, Men. Gak usah pusing, Men. Menurut kita ke rumahnya aja, iya gak? Gue udah ke rumahnya. Tapi yang gue liat, dia bukannya masuk ke rumah malah masuk ke masjid. Bingung gak sih lo? Mungkin nih, rumahnya belakang masjid, Men. Kalau misalkan enggak, Men. Paling numpang sholat, Men, dia, Men. Terus lo penasaran nih, Men? Kalau misalkan penasaran, Men. Mendingan kita berumahnya, Men. Gimana? Ngabuburit, Men. Iya gak? Pinter juga otak lo ya. Lagi bulan-bulan puasa begini. Roni, jambul. Oke, jadi ngabuburit nih. Oke, Men. Ngabuburit, Men, ya. Oke, terus dulu. Terus dulu, Men. Tunggu! Tunggu sebentar! Maaf. Bapak-bapak ada perlu apa? Majikan perempuan kamu ada? Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada! B doa. Baiklah. Lati-baiklah, Pak. Cepat kasih tau dia. Tidak main-main dengan saya. Aduh, kamu ini gak punya mata ya? Kalau jalan lihat-lihat dong Maaf, maaf Ada apaan sih? Di depan ada dua orang Tamu sangat mencurigakan Saya takut, Bu Dua orang? Iya, iya, Bu Keliatannya mereka orang jahat Sok tahu banget sih Emang kamu tahu Mana yang jahat, mana yang baik? Eh, ada apa sih? Ini, Ma'am Dia jalan tuh gak pakai mata Nablak-nablak kita aja dia Mata kamu tetap di dengkul Iya Surah, belakang Cuma Tidak, 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 Tidak Kalau kalian mau segitu, sebabnya Wah, ini bukan pekerjaan enteng, Bu Benar, Bu Pekerjaan ini sangat berisiko Untuk, Ibu tahu Sebenarnya sudah lama ingin kami tinggalkan pekerjaan ini Untuk seberapa, nyawa taruhannya Ya lalu sekarang bagaimana, Pak? Ibu tambah 5 juta lagi Baru kami kerjakan Ya udah lama, 5 juta gak ada artinya Kalau kita bisa mendapatkan seluruh kekayaan di sini Setelah melatiin ada, kita masih bisa dapat semuanya Oke deh, saya setuju Setuju ya Sekarang fotonya aja, Pak Sebentar Kamu teruskan aja Yang ini Saya minta misi ini jangan sampai gagal Eh Ngapain, Tung? Mau pembicaraan ajikan? Iya Siapa suruh kamu? Siapa? Tidak, Tidak Bapak, bentukmu lagi Kamu pukul saya? Tidak, Bu Saya bukannya mau bentuk, Ibu Justru saya khawatir lihat Ibu dan Nyonya Takut kenapa-napa Soalnya itu tamunya mencurigakan Betul, Bu Alasan Ayo, kasih, Cepat Ayo Ayo Diam, Diam Diam Balas kamu ya Nanti kalau Sony pulang Saya akan lapor sama Sony Kalau kamu tukang nguping pembicaraan majikan Ya Allah Ibu saya tidak nguping Dia jawab lagi Kalau saya bilang diam Diam Awas Jangan kamu coba-coba Beranjak ada di sini Awas ya Si Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kalian berdua mencari siapa? Kami berdua pencari Intan, Paji Tuh Intan sedang ngajar ngaji anak-anak Paji Bisa Temu sama Intannya sebentar Intan sedang ngajar ngaji Jadi gak bisa diganggu Ya Sebentar aja, Pak Bapak ngajarkan anak-anak untuk berdisiplin Jadi waktunya ngaji Ya ngaji Nanti aja ya Kalian berdua Sebaiknya di bulan suci Ramadan ini Isilah dengan kegiatan Memperbaikin di mana Supaya mendapatkan pahala Bagaimana Kalau kalian Mau ikut ngaji di dalam? Bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf, Pak Ji Mereka berdua temen saya Iya, iya Kalian ngapain ke sini? Kita Kita Lagi ngebuburit Intan Sama tamu itu gak boleh kasar Ya Ayo Mumpung ada kesempatan Kita ngaji bersama ya Tapi, Pak Tapi, Pak Kami ada Ayo, iya Belajar Ayo, gak usah malu-malu Ayo Iya, iya Ayo Ayo Ayo, sudah Iya, Pak Ayo Bina Ini mah gerak-gerinya sangat mencurigakan. Terus mau apa? Terima kasih telah menonton!